Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di acara podcast Imajinir Kang Do Selamat siang ya, sudah pada makan ya Nah, kita pada sesi ini, kesempatan ini Ingin ngobrol soal Bagaimana anak-anak SMA yang sudah lulus itu Kalau mencari pekerjaan, kira-kira bagaimana Atau bicara kiat, kiat untuk lulusan SLTA Biar mendapat pekerjaan Karena biasanya kalau lulusan SLTA kuliah Tapi kalau nggak bisa kuliah, tentu saja cari kerjaan Tapi itu bukan perkara mudah Nah, pada kesempatan ini, saya dengan Eric Pak Eric ya, Kang Eric boleh Kang Eric akan ngobrol soal peluang-peluang Atau kiat mereka untuk mendapatkan pekerjaan Selamat siang, Kang Eric Selamat siang, Kang Do Alhamdulillah Kenyang habis makan ya Tadi kita mengobrolin soal Bagaimana anak-anak lulusan SLTA ini Biar mendapatkan pekerjaan Karena biasanya SLTA ini belum ada keterampilan Untuk dunia kerja Kalau lulusan STM ya Kejuruan mungkin sudah siap Nah, kira-kira apa sih yang perlu mereka siapkan Ayo kita bahas ya Mungkin tidak masalah kalau lulusan STM Punya banyak kenalan, punya ordal misalkan ya Tidak khawatir untuk mendapatkan pekerjaan Nah, kita mulai Pak Eric Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Mencari pekerjaan setelah lulus SMA Bisa menjadi proses yang menantang ya Tetapi dengan persiapan dan strategi yang tepat Anda dapat meningkatkan peluang Untuk menemukan pekerjaan yang Anda inginkan Saya punya beberapa tips ya Pertama adalah mengetahui minat dan tujuan karirnya Jadi langkah pertama adalah mengetahui Apa yang Anda inginkan dari sebuah pekerjaan Pikirkan tentang minat, nilai, dan keterampilan Anda Apa yang Anda sukai Apa yang Anda kuasai Apa tujuan jaga panjang Anda Memahami diri sendiri akan membantu Anda Mempersempit pilihan pekerjaan Dan fokus pada peluang yang paling sesuai dengan Anda Itu pertama Jadi tetap Pak Eric Kenali diri sendiri Kenali potensi diri Itu perlu ya Selanjutnya Pak Kang Eric Setelah Anda memiliki gambaran yang lebih baik Tentang apa yang Anda cari Luangkan waktu untuk meneliti berbagai pilihan pekerjaan Jadi Anda perlu riset pekerjaan Cari tahu tentang gaji, persyaratan pendidikan, dan pelatihan Lalu soal prospek karir dan tugas sehari-hari Anda bisa menggunakan situs web untuk mencari pekerjaan Untuk riset pekerjaan Untuk riset pekerjaan Selanjutnya perlu Anda meningkatkan keterampilan dan kualifikasi Pertimbangkan untuk meningkatkan hal itu Agar Anda lebih kompetitif di pasar kerja Anda dapat mengikuti kursus Maksud saya seperti itu WhatsApp atau pelatihan yang relevan dengan bidang yang Anda minati Anda juga dapat mencari peluang magang Atau pengalaman kerja sukarela Untuk mendapatkan pengalaman praktis Jadi kerja sukarela dulu Untuk mendapatkan pengalaman praktis Ini juga penting Itu perlu dipertimbangkan Nah itu Anda perlu keterampilan Meningkatkan keterampilan Ini pentingnya Selanjutnya Kang Erick Selanjutnya adalah membangun jaringan Membangun jaringan profesional adalah cara yang bagus Untuk belajar tentang peluang kerja Dan bertemu orang-orang di bidang yang Anda minati Hadiri acara networking Ikut grup profesional di Medsos Dan hubungi orang-orang yang Anda kenal Yang bekerja di bidang yang Anda minati Jadi jaringan itu penting Masih ada lagi Kang Kiatnya Selanjutnya adalah Menyiapkan kuruk gelum vitae Dan surat lamaran yang menarik CV dan surat lamaran Anda ini Akan memberi kesan pertama Anda pada calon pemberi kerja Jadi pastikan CV dan surat lamaran Anda Dibuat dengan baik Dan Bebas dari kesalahan Pastikan untuk menyoroti Keterampilan dan pengalaman yang relevan Dengan pekerjaan yang Anda lamar Jangan diabeikan soal ini ya Kalau mau mencari pekerjaan Atau melamar pekerjaan Penting banget ini Surat lamaran dan kurukulum vitae Anda itu penting Jadi tulis yang baik Begitu ya Kang ya Selanjutnya adalah tipnya Berlatih wawancara Wawancara kerja bisa menegangkan Tetapi dengan latihan Anda dapat meningkatkan kepercayaan diri Dan peluang Anda untuk sukses Berlatihlah menjawab pertanyaan umum wawancara Dengan teman Atau anggota keluarga Atau rekan diri Anda Saat menjawab pertanyaan dari Dan tonton Kembali ya Tonton kembali untuk melihat Apa yang Anda dapat berbaiki Jadi Jangan remehkan ya Soal wawancara Kadang gagal di wawancara Lalu Manfaatkan berbagai sumber pencari kerja Ini penting ya Anda bisa Mencari informasi kerja Banyak sumber yang Dapat Anda gunakan Untuk mencari pekerjaan Termasuk situs web Noongan kerja Papan pengumuman online Agen pencari kerja Dan jaringan profesional Anda juga dapat mencari peluang kerja Secara langsung Di perusahaan yang Anda minati Nah terakhir adalah Tetap terus mencoba Mencari pekerjaan Membutuhkan waktu Dan usaha Jangan berkecil hati Jika Anda tidak langsung Mendapatkan pekerjaan Yang Anda inginkan Tetaplah positif Teruslah mencari Dan jangan menyerah Itu Kang Du Tipnya Mudah-mudahan bisa Membuat Teman-teman Anak-anak Adik-adik kita Saudara kita Yang lulusan SLTA Yang baru lulus SLTA ini Bisa mendapatkan Kekerjaan Yang diminati Terima kasih Kang Erick Atas tipnya Mudah-mudahan bisa Menjadi bekal Untuk Anak-anak SLTA Yang baru Lulus sekolah Kalau tidak Melanjutkan kuliah Bagi siswa SLTA Tentu Mencari pekerjaan Tetap semangat Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum